Halo guys, selamat bertempat kembali dengan saya Yadno Supriandi Pagi ini saya sedang apel Ikuti terus channel saya, channel tempat belajar powerpoint Dan tempat download template powerpoint secara gratis ya Jangan lupa like dan subscribe Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan Brosur untuk protokol ya Powerpoint presentasi untuk protokol diet ketopasis Pastosis disini Ini di video yang lalu Saya sudah buatkan 4 slide Kali ini saya akan copy Warnanya Kita buat file baru disini Kemudian saya paste disini Ini panduan warna saja Lanjut, kita akan membuat Sebuah gabungan shape Antara kotak dengan Lingkaran atau bulatan seperti ini Kemudian Kita insert lagi Bentuk bulat seperti ini Kita ukurannya sesuaikan ya guys Oke Oke Oke, sampai seperti ini Kemudian tekan shift Pilih dua-duanya Format Kita pilih union Satu kan Dan kemudian klik kanan Format shape Hilangkan line-nya Fill-nya kita isi dengan Image Image Kita pilih image Oke, saya punya foto Untuk Mungkin yang ini bagus ya Ya, seperti itu Kemudian Kita kasih efek shadow Ya, pilih sebelah kanan bawah Kemudian Caranya kita Tambahkan Ya, seperti itu jadinya Oke Kemudian kita Insert Judulnya Masih Tentang catatan penting Saya akan mengambil Text dari protokol Ketopastosis ini Ini asalnya Saya dari Website Ketopastosis.com Ini panduan dia Ya Ini awalnya Berikutnya Vote ya Jadi saya Hanya membuatkan Browsurnya Dalam Bentuk Powerpoint Seperti itu Nanti silahkan Bisa di download Tinggal Frame saja Baik yang format Powerpoint Maupun format PDF Akan saya Kasihkan link-nya Di deskripsi Secara gratis ya Guys Oke Kita lanjut Pasti Text-nya disini Oke Perlu kita atur Ini Seperti biasa Kita pakai dua tombol Kemudian Size-nya Kita Pusarkan Untuk Warna text-nya Perhatikan caranya Kita mau Bedakan Yang sebelah sini Tetap hitam Yang sebelah sini Kita buat gradient Caranya seperti ini Kliknya Option Kemudian gradient Kita pilih Warna yang pertama Pakai Ini Kemudian warna yang kedua Kita pilih Dari panduan warna ini Ya Seperti itu Kemudian Kita mau Kiri-kanan ya Warnanya Jadi seperti itu Oke Ini masih tentang Catatan penting Kemudian Text Pincian ini Kita pakai Open Sun Saja Size-nya di 14 Seperti itu Tata kiri-kanan Ya Oke Kita tambahin Di bawahnya Kita copy Ini duplikat dulu Control D Kemudian kita Paste text Dari word tadi Seperti ini Size-nya ke 14 Jenis kurumnya Kita pakai Open Sun Seperti ini Kemudian Saya mau kasih Penanda Kita Buat Segi 4 Sambil tekan shift Supaya Simetris Segi 4 Seperti ini Kemudian kita Rotat Rotasi Dan Sudut Rotasi 45 derajat Seperti itu Ya Ini untuk Fiasan Saja Supaya Menarik Kita Hilangkan Garisnya Kemudian kita Pilih Gradien Ya Seperti itu Kemudian kita Duplikat lagi Ya Simpen Di bawah Sini Oke Seperti itu Nah Kemudian Identitas Dari Website Saya copy Saja Dari Slide sebelumnya Kemudian kita Paste disini Sama Identitas Channel Saya juga Saya copy Kemudian paste Disini Ini Text Ini Hanya contoh Saja Isinya Supaya Saya Menggunakan Ini Supaya Presentasi Saya Ini Lebih Bermanfaat Nanti Teman Teman Boleh Ganti Dengan Apa Saja Disini Text Contoh Kalau Dua Kurang Misalnya Jadikan Tiga Paragraf Pun Boleh Tinggal Duplikat Duplikat Saja Seperti Itu Kita Coba Disini Mungkin Judulnya Kita Naikkan Kesini Kan Bisa Jadi Seperti Itu Silahkan Diatur Teman Teman Seperti Itu Kita Lanjut Ke Slide Yang Kedua Klik Disini Kita New Slide Kemudian Kita Bersihkan Delete Saja Dulu Infeks Oke lanjut Saya Membuat Di slide Yang Kedua Saya Membuat Hiasan Hiasan Perhatikan Perhatikan Nanti Hiasan Setiap Slide Intinya Kita Harus Menarik Perhatian Audience Kita Jadi Ada Variasi Atau Hiasan Yang Menonggel Kemudian Audience Kita Merasa Enak Melihatnya Begitu Saya Duplikat Ini Bentuk Segi 6 Tarik Nanti Kita Gabung Oke Seperti Ini Duplikat Lagi Kecilkan Lagi Oke Seperti Ini Saya Duplikat Lagi Ini Saya Groupkan Tomat Group Dan Group Kita Isi Dengan Gambar Kita Pilih Gambarnya Misalnya Yang Ini Seperti Itu Kemudian Saya Kasih Shadow Seperti Biasa Saya Pilih Di Kanan Bawah Darah Kita Naikkan Ke 8 Point Seperti Itu Kemudian Yang Ini Kita Tutup Buat Hiasan Juga Ini Kita Kasih Gradient Kemudian Garis Garis Besarkan Ya Teman Teman Kita Kasih 4 Point Seperti Itu Kemudian Warna Garis Putih Saja Kita Kasih Shadow Juga Sama Sebelah Kanan Kita Naikkan Distance Seperti Point Kali Ini Kecilkan Ini Saya Duplikat Lagi Kita Besarkan Seperti Itu Oke Saya Duplikat Lagi Ini Sini Kita Kecilkan Oke Kemudian Saya Mau Copy Judul Dari Halaman Sebelumnya Selain Sebelumnya Seperti Ini Kemudian Saya Copy Juga Text Copy Paste Disini Seperti Itu Kita Akurannya Naikkan Oke Kemudian Isi Text Dari Sini Oke Saya Copy Satu Saja Dulu Nanti Tinggal Tambahkan Saja Kalau Kurang Text Ini Teman Teman Silahkan Tinggal Duplikat Tambahkan Saya Menyesuaikan Ini Aja Dengan Jumlah Text Yang Ada Disini Nanti Oke Seperti Ini Kemudian Saya Mau Copy Ini Identitas Websitenya Saya Pasti Langsung Disini Seperti Itu Jadi Tetap Mudah Membuat Presentasi Nanti Gambarnya Tinggal Diganti Text Tinggal Diganti Penting Layout Daripada Slide Sudah Saya Buatkan Seperti Itu Simple Tetap Menarik Perhatian Saya Duplikat Misalnya Ini Disini Saya Besarkan Disini Hiasan Ini Hiasan Saja Untuk Mempercantik Jadi Tetap Untuk Menarik Perhatian Oke Lanjut Kita Ke Slide Yang Ketiga Slide Yang Ketiga Seperti Biasa Kita Bersihkan Dulu Di slide Yang Ketiga Ini Saya Membuat Biasan Juga Bentuknya Gabungan Dari Persegi Empat Dan Lingkaran Juga Yang Kita Gabung Seperti Biasa Dengan Perintah Format Kemudian Kita Union Satu Gram Kita No Line Oke Saya Mau Duplikat Semua Ini Dibesarkan Format Kita Bedakan Dulu Simpan Ke Belakang Send To B Seperti Ini Kemudian Dua-duanya Saya Putar Simpan Disini Seperti Ini Yang Depan Kita Kasih Gambar Kita Pilih Gambarnya Kira-kira Yang Pas Adalah Yang Ke Kanan Cari Gambarnya Oke Mungkin Ini Nah Ini Gambarnya Ikut Terputar Karena Shape Saya Putar Jadi Caranya Di Sebelah Sini Silahkan Tanda Centang Rotate With Shape Jadi Seperti Itu Oke Atau Mungkin Ini Di bawah Di bawah Kita Turunkan Oke Seperti Itu Kemudian Kita Kasih Lagi Hiasan Saya Duplicate Dulu Yang Ini Duplicate Kita Kasih Warna Saya Mau Pilih Warna Copy Dulu Warnanya Pake Warna Yang Ini Di sini Ini Untuk Panduan Warna Saga Pake Solid Fill Kemudian Kita Pilih Warna Yang Ini Oke Kemudian Kita Kecilkan Seperti Ini Seperti Itu Ini Untuk Hiasan Saja Sebetulnya Oke Saya Duplicate Lagi Kecilkan Lagi Ini Oke Seperti Itu Ini Bisa Kita Pake Gradient Kemudian Kita Lihat Ya Arah Gradient Ini Adalah Ya Kemudian Ini Kita Transparansi Kemudian Seperti Itu Lalu Saya Insert Lagi Hiasan Bentuk Bulat Di Sini Seperti Itu Kita Pilih Nol Lain Kita Kasih Gradient Juga Kembalikan Transparansi Nol Seperti Itu Saya Duplicate Kemudian Hiasan Disini Oke Kita Duplicate Lagi Kita Hiasannya Kecilkan Oke Ya Seperti Itu Kemudian Supaya Tidak Membosankan Untuk Judul Saya Kasih Background Seperti Ini Ya Seperti Itu Supaya Judul Tidak Kasih Gradient Kemudian Kiri Kanan Kita Hilangkan Garisnya Kasih Shadow Nah Seperti Biasa Kemudian Nah Ini Masuk Saya Sekarang Kita Simpan Di Atas Ya Kemudian Warna Textnya Kita Ganti Warna Putih Saga Oke Seperti Itu Jadi Tidak Membosankan Ya Teman Oke Kita Lanjut Copy Textnya Dari Sini Saya Akan Copy Seperti Ini Copy Kemudian Insert Textbox Ya Tinggal Pasti Saja Tata Kanan Kemudian Saya Pilih Open Sun Dan Size Kita Kecilkan Oke Ini Text Contoh Saja Nanti Kalau Melasa Kurang Teman Teman Bisa Tambah Saja Lagi Di Bawah Sini Oke Seperti Itu Kalau Mungkin Kita Naikkan Size Ke 18 Supaya Agak Penuh Disini Oke Seperti Itu Kemudian Kita Tambah Saja Contro V Kita Tambah Disini Contro V Lagi Kebesarkan Disini Oke Identitas Website Dan Channel Saya Saya Copy Paste Disini Oke Jadi Seperti Itu Teman Teman Simpel Rapi Penting Tetap Menarik Perhatian Seperti Ini Untuk Text Bisa Dikecil Kalau Ini Sesuaikan Saja Keperluan Hingga Copy Paste Saja Lanjut Kita Ke Slide Yang Ke Empat Oke Saya Menyesuaikan Saja Text Dengan Text Yang Tersedia Dari Website Ketopastosis Disini Nanti Template Powerpoint Ini Saya Akan Bagikan Gratis Link Di Deskripsi Video Ini Dan Juga Saya Bagikan Dalam Bentuk PDF Jadi Buat Teman Teman Atau Siapapun Yang Sedang Mencari Cara Untuk Mengurangi Berat Badan Silahkan Ikuti Pertacara Hidup Sehat Dengan Diet Ketopastosis Grup Di Facebook Juga Ada Silahkan Cari Saja Ada Saya Buatkan Hanya Panduan Ini Supaya Lebih Menarik Saja Dibanding Dengan Bentuk Word Oke Untuk Kali Ini Saya Sama Di Slide Yang Ini Saya Buatkan Temanya Masih Menyambung Dengan Slide Sebelumnya Jadi Bentuk Bulat Dan Lingkaran Oke Kita Gabung Seperti Ini Teman Teman Buat Sendiri Ukurannya Sesuaikan Saja Caranya Begini Klik Dua Duanya Format Kemudian Union Saya Pilih Gradient Oke Seperti Itu Kemudian Lainnya Kita Hilangkan No Lain Sepertinya Kurang Atas Nggak Apa Ini Nanti Kemudian Insert Saya Mau Insert Buat Lingkaran Di Atas Ini Seperti Itu Kemudian Saya Kasih Lainnya Kita Hilangkan Kemudian Kasih Drop Shadow Ya Distintnya Kita Naikkan Ke 8 Point Filenya Kita Pilih Dengan Gambar Ya Teman Teman Oke Kita Misalnya Gambar Yang Ini Ya Bebas Gambarnya Kira Seperti Itu Kemudian Saya Mau Duplikat Saja Lingkaran Ini Saya Duplikat Buat Disini Tapi Tidak Filenya Kita Dengan Solid Color Warnanya Putih Kita Taruh Disini Kita Transparent Naikkan Kemudian Kasih Shadow Juga Nah Seperti Ini Distintnya Jarak Shadow Kita Naikkan 10 Oke Seperti Itu Ini Saya Duplikat Cuma Ini Tidak Usah Dikasih Shadow Kemudian Transparensinya Kita Nolkan Kurang Kita Kecilkan Simpan Di atas Sini Oke Seperti Itu Ini Untuk Hiasan Saja Misalnya Kasih Gradient Juga Boleh Seperti Ini Jadi Arah Gradient Seperti Itu Oke Lanjut Dengan Judul Saya Copy Saja Dua Duanya Copy Kita Paste Disini Oke Seperti Ini Kita Geser Oke Seperti Itu Kemudian Karena Tinggal Ini Saja Text Saya Akan Tempatkan Text Di Bawah Mungkin Disini Misalnya Oke Ini Untuk Contoh Saja Jadi Kita Simpan Disini Terata Kiri Kanan Ini Surup Open Sun Size 14 Seperti Itu Oke Kemudian Saya Masih Copy Dan Paste Hiasan Ini Kemudian Kita Kasih Drop Shadow Stand Kita Naikkan Ke 8 8 8 Point Cukup Copy Paste Kecilkan Ini Untuk Hiasan Saja Gunanya Teman Teman Perhatikan Untuk Text Ini Karena Saya Tinggal Sedikit Tinggal Satu Alimia Ini Silahkan Teman Teman Kalau Banyak Bisa Tempatkan Disini Di Kiri Atau Di Kanan Tinggal Nanti Hiasan Ini Diatur Ulang Saja Dimana Nah Ini Sifatnya Hanya Untuk Mempercantik Saja Slide Powerpoint Kita Seperti Itu Oke Saya Tinggal Kopikan Identitas Websitenya Oke Seperti Itu Kita Lihat Teman Teman Tetap Ya Ini Rapi Menarik Perhatian Dan Tetap Kita Buatkan Jadi Seperti Itu Oke Lanjut Kita Ke Animasi Untuk Halaman Satu Saya Mau Animasikan Pertama Ini Dulu Baru Ke Text Nya Yang Baru Utama Ini Melay Saja Kita Klik Menu Animation Kemudian Animation Pen Kita Aktifkan Seperti Ini Kemudian Add Animation Yang Ini Dulu Seperti Itu Kita Coba Apply In Dari Kiri Ke Kanan Seperti Itu Start On Click Kemudian Durasinya 0,75 Saya Mau Kasih Effect Option Ini Bounce Naikkan Seperti Itu Jadi Ada Pantulan Dengan Bounce Itu Oke Lanjut Ke Judul Judul Saya Mau Kasih Coba Pakai Wip Start After Previous On Click Saja Oke Start Kita Tetap On Click Saja Yang Ini On Click Kemudian Ini Kita Animasikan Kita Kasih Basic Chomp Saja Kemudian After Previous Jadi Setelah Judul Ini Muncul Dan Ini Kita Kasihkan Cari Animasinya Yang Buat Saja Ya Naik Seperti Itu Oke Tinggal Kita Kopikan Kesini Dan Text Saja Kita Kopikan Kesini Oke Ini Lupa Tadi Kita Start After Previous Saja Yang Ini Juga Kita After Previous Jadi Sekali Klik Ini Jalan Semua Seperti Ini Langsung Jalan Langsung Jalan Seperti Itu Oke Lanjut Ke slide Yang Kedua Saja Nah Ini Slide Yang Kedua Banyak Variasi Kita Coba Add Animation Yang Gambar Yang Utama Dulu Kita Pilih Coba Ya Kita Pilih Jom Oke Itu Muncul Jom Seperti Itu Start On Click Durasi 0,75 Atau Coba 1 Detik Oke Yang Ini Kita Add Animation Mungkin Yang Berputar Oke Seperti Itu Kita Pilih Bersama Sama Tetapi Start With Previous Sama Dengan Ini Tapi Kita Kasih Delay Durasinya 0,75 Delay Dulu 0,75 Kemudian Saya Kopikan Saja Ini Kesini Oke Kopikan Lagi Ini Kesini Oke Dan Kita Kopikan Lagi Kesini Kopikan Lagi Kesini Seperti Itu Jadi Sama Sama Oke Seperti Itu Lanjut Ke Text Judul Kita Kasih Animasi Juga Misalnya Coba Ini Pack In Oke Kemudian Kita On Click Dan Dan Saya Mau Kasih Effect Option By Word Perkata Jadi Catatan Dulu Pertanyaan Jarak Antara Kata Oke Seperti Itu Dan Terakhir Adalah Text Urayan Ini Kita Kasih Coba Kita Bebas Ya Teman-teman Kalau Animasi Ini Sukanya Yang Mana Oke Saya Pilih Ini Saja Kemudian Startnya After Previous Ini Setelah Text Judul Baru Ini Dijalatkan Seperti Itu Oke Lanjut Ke Slide Yang Ketiga Slide Yang Ketiga Ini Kita Groupkan Control G Jadi Ini Sudah Kita Groupkan Kemudian Kita Kasih Animasi Misalnya Flyin Oke Tapi Kita Arahnya Dari Kiri Ke Kanan Terlalu Pelan Oke Lalu Cepat Kita Pelankan Ini Kita Kopikan Kesini Tapi Arahnya Dari Atas Dan Kita Kopikan Lagi Kesini Arahnya Dari Bawah Oke Seperti Itu Yang Bulatan Kita Pilih Basic Jump Kemudian Saya Pilih Jump Out Ya Seperti Itu Start Nya With Previous Tapi Saya Kasih Delay 0,5 Seperti Itu Kemudian Kita Kopikan Saja Ini Kesini Kesini Kita Kopikan Lagi Kesini Dan Kita Kopikan Lagi Kesini Oke Seperti Itu Jadi Oke Seperti Itu Lanjut Ke Text Ini Kita Groupkan Juga Dengan Background Kita Pilih Ctrl G Saja Kemudian Kasih Animasi Animasinya Kita Pilih Yang Mungkin Yang Wipe Saja Kita Pilih Dari Kiri Ke Kanan Oke Seperti Itu Dan Ini Kita Kasih Animasi Text Terakhir Kita Pilih Expand Seperti Itu Start Nya After Previous Dan Durasinya 0,75 Jadi Jalan Setelah Judul Oke Otomatis Lanjut Ke Slide Yang Ke Empat Oke Saya Menghubkan Dulu Ini Kita Tutupkan Ctrl G Pertama Kita Pilih Dia Wipe Ya Oke Tapi Dari Atas Ke Bawah Oke Kemudian Ini Muncul Kita Pilih Jom Basic Jom Start Nya After Previous Dan Ini Juga Kita Kopikan Jom Juga Oke Jadi Akan Cantik Kelihatan Turun Jom Muncul Oke Seperti Itu Dan Yang Lain Saya Kopikan Kesini Ini Start Nya With Previous Kalau Yang Ini Karena Sama Sama Dan Ini Muncul Kita Kopikan Saja Ke Hiasan Hiasan Yang Lainnya Seperti Itu Kopi Lagi Kesini Oke Lanjut Dengan Text Judul Kita Groupkan Lagi Dengan Background Pilih Dua Dua Kemudian Kita Ctrl K Add Animation Animation Kemudian Kita Pilih Animasinya Yang Atau Oke Seperti Itu Saya Pilih Bounce Tapi Durasinya Kita Turunkan Ke Satu Detik Ya Seperti Itu Lanjut Yang Ini Text Saya Pilih Wipe Dari Kiri Ke Kanan Oke Kemudian Startnya After Previous Oke Demikian Ya Teman Teman Ini Nanti Template Silahkan Di Download Ini Contoh Saja Atau Text Jadi Teman Teman Bisa Modifikasi Nanti Sesuai Dengan Kebutuhan Jumlah Text Maupun Gambarnya Penting Templatenya Sudah Saya Siapkan Jadi Nanti Presentasi Teman Teman Itu Akan Menarik Teman Teman Yang Masih Mahasiswa Atau Mungkin Juga Yang Baru Bekerja Di Perusahaan Kemudian Disuruh Membuat Presentasi Yang Cantik Silahkan Download Gratis Secara Merubahnya Lihat Disini Animasinya Lihat Tutorialnya Demikian Demikian Semoga Bermanfaat Presentasi PowerPoint Isinya Panduan Atau Protokol Diet Kepto Pastasis Ini Saya Sembahkan Secara Gratis Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Bekerja Semoga Kita Sukses Semua Amin